Hai semua, salam sejahtera Malaysia Hai semua, salam sejahtera Malaysia Hai semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia Akhirnya, mahkamah mengumumkan keputusan yang muhtamad untuk timbalan Perdana Menteri untuk Presiden UMNO untuk Zahid Hamidi sebelum ini Zahid Hamidi ada membuat satu request ataupun permintaan supaya beliau boleh dapat semula pasport beliau untuk menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri sekiranya beliau mempunyai tugas rasmi untuk keluar negara atas urusan negara dan beliau perlu pasport itu supaya dapat melakukan tugas yang telah dipercayakan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim yaitu Perdana Menteri Malaysia akhirnya setelah Zahid Hamidi yang meminta pasportnya dikembalikan sementara supaya beliau boleh melakukan tugas-tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri akhirnya mahkamah membuat keputusan tergempar mahkamah benar pelepasan sementara pasport Zahid Hamidi oke saudara-saudara semua sebelum saya meneruskan apa komen anda setelah mahkamah membenarkan pelepasan sementara pasport Zahid adakah ini akan memberikan kesan yang positif kepada kerajaan hari ini ataupun kesan yang negatif dan apa pula pandangan daripada ahli-ahli politik yang lain oke sebelum saya meneruskan mohon kiranya jasa baik anda untuk tekan butang like share dan subscribe channel ini bantu saya untuk kembangkan channel ini mahkamah tinggi hari ini menolak permohonan Datuk seri Ahmad Zahid Hamidi supaya pasport antarabangsanya dikembali secara kekal bagi membolehkan beliau menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri dengan lancar bagaimanapun Hakim Datuk Colin Lawrence Sikwera membenarkan pasport itu untuk diserahkan sementara bagi membolehkan Zahid Hamidi membuat pasport diplomatik untuk urusan rasmi jadi mahkamah menolak permohonan Datuk seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri juga untuk pasport antarabangsanya dikembalikan secara kekal jadi maksudnya untuk pasport Zahid Hamidi dikembalikan secara kekal itu memang ditolak oleh mahkamah namun Hakim Datuk Colin Lawrence Sikwera membenarkan pasport itu untuk diserahkan sementara bagi membolehkan Ahmad Zahid membuat pasport diplomatik untuk urusan rasmi Hakim juga membuat keputusan itu selepas menetapkan selepas menekankan perlembagaan persekutuan yang menetapkan semua individu sama di sisi undang-undang dan tiada siapa atau golongan masyarakat yang boleh diberi keistimewaan serta melangkaui undang-undang jaminan diberikan kepada Ahmad Zahid Hamidi dengan syarat pasport diserahkan mengikut artikel 8 Perlembagaan Persekutuan namun mahkamah mengambil kira tertuduh Ahmad Zahid yang kini adalah timbalan Perdana Menteri dan mempunyai tugasan rasmi tetapi tidak boleh pada hari yang sama dalam prosiding mahkamah yang perlu dihadirinya mahkamah ada fungsi untuk dilaksanakan dan benarkan tertuduh untuk mendapatkan kembali semencara dokumen yaitu pasport antarabangsa untuk membuat pasport diplomatik saya setuju dengan pendakwaan bahwa Ahmad Zahid Hamidi perlu kembalikan perlu kembalikannya kepada mahkamah selepas selesai buat pasport diplomatik terdahulu juga Peguam Bela Ahmad Zahid Datuk Hisham Teh Poh Teh berkata alasan permohonan itu seperti dalam Afi David sokongan difailkan anak Guam pada 20 Januari lalu dan pendakwaan tidak membantah perkara itu jadi saudara-saudara semua akhirnya mahkamah membenar pelepasan sementara pasport Zahid tapi tidak untuk pelepasan secara kekal jadi saudara-saudara apa komen anda adakah ini akan memberikan kesan kepada ahli politik di Malaysia yang lain sekiranya perkara ini mungkin akan terjadi tahun-tahun akan datang tidakkah ini akan dipertikaikan jadi ini satu keputusan mahkamah yang tergempar bagi saya apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe salam sejahtera Malaysia ada satu dapatan menarik daripada media yang saya lihat hari ini dan saya sangat teruja ingin kongsikan dengan kamu setelah beberapa isu sebelum ini yang tular mengatakan bahwa memang ada kecurigaan yang berlaku di dalam account bank bersatu dan pada akhirnya account bank bersatu telah dibekukan hari ini saudara-saudara ada satu pemimpin UMNO yang telah membuat satu pendedahan yang bagi saya pendedahan ini sangat cun melecun sangat hebat dan ramai perlu tahu menurut Isham Jalil Fadli dan bekas menteri-menteri pas memang perlu bersedia untuk account kamu disiasat seperti di dalam video-video saya sebelum ini saya ada membuat satu kenyataan dimana mungkin bukan account bank bersatu saja yang perlu disiasat namun account bank bagi pemimpin pemimpin bersatu juga mungkin perlu disiasat juga oleh SPRM bahkan dalam spekulasi yang lain di dalam syabudin.com pun ada mengatakan bahwa mungkin rumah pejabat pemimpin pemimpin bersatu pun perlu diperiksa juga perlu diperiksa disebabkan mungkin duit bukan ada di bank saja namun ada juga tunai di dalam tangan tapi kita tidak tahu dimana dan pada akhirnya Isham Jalil membuat satu kenyataan di facebook Isham Jalil Fadli dan bekas menteri-menteri pas memang perlu bersedia untuk account kamu disiasat sebelum ini saya pernah nyatakan mengikut undang-undang sebenarnya hanya orang pribadi atau parti politik boleh kutip sumbangan untuk politik account NGO dan syarikat tidak boleh digunakan untuk mengutip dana politik karena mempunyai memorandum pertubuhan yang bukan untuk politik dan betul saya ada buat fundraising guna account sendiri sebelum PRU15 dan ini bukanlah rahsia saya juga belanja duit pribadi untuk buat majlis raih dana politik sendiri dengan antara lain menjual barangan pribadi sendiri walau sedemikian account ini diuruskan oleh jawatan kuasa keuangan yang dianggotai oleh 5 orang termasuk peguam dan bekas pegawai polis dan dipantau oleh bank negara dan bank rakyat menurut isham jalil sebelum ini juga saya telah nyatakan bahwa saya buka account ini dan laksanakan fundraising ini bagi ini fundraising ini sebagai template dan contoh untuk cadangan akta pendanaan politik yang saya perjuangkan selama ini dan saya akan teruskan perjuangan akta penting ini supaya politik di malaysia lebih telus dan bersih jika tidak politik di malaysia ini mungkin akan hanya dikuasai oleh orang-orang kaya atau orang-orang korup atau kedua-duanya sekali ini tidak baik saya sangat setuju dengan kenyataan daripada isham jalil menurutnya dari dulu pun selepas kita kalah PRU14 saya rasa ada saja orang yang siasat account saya dan ingin kaitkan saya dengan pelbagai skandal terutamanya semasa PPBM jadi kerajaan selama 22 bulan dan 17 bulan dahulu walaupun demikian alhamdulillah semua account saya adalah in order dan tidak masalah boleh siasat saya lagi kali ini tidak masalah menurut isham jalil dan apabila ditanya berkenaan dengan rasuah pengundi yang disuruh bersumpah untuk mengundi pas dengan bayaran uang ringgit itu PN keluarkan dalil bahwa bayaran itu kononnya sedekah dan pada masa yang sama mereka telah membuat rundingan terus projek kerajaan sebanyak berbilion ringgit semasa mereka berkuasa dan tiba-tiba mereka berbelanja besar semata-mata semasa pilihan raya walaupun hampir semua institusi dan rata-rata rakyat Malaysia menghadapi kesempitan keuangan selepas darurat dan juga pandemik COVID-19 hanya PN sahaja yang bermewa-mewa oleh itu kali ini mereka perlu jawab berkenaan dari mana mereka dapat duit yang besar kemungkinannya daripada sumber haram dan rasuah projek dan salah guna dana kerajaan menurut isham jalil saya nasihatkan kepada PAS supaya jawab berkenaan perkara ini dan jangan guna nama Tuhan untuk rasuah pengundi maupun keluarkan dalil menurut isham jalil jangan guna nama Allah untuk rasuah pengundi maupun keluarkan dalil untuk menghalalkan yang haram dan rasuah dan usah menuding jari kepada orang lain untuk mengalihkan perhatian daripada kesalahan diri sendiri bertobatlah dan kembali ke pangkal jalan menurut satu berita yang dipetik daripada isham jalil yaitu dan pada akhirnya isham jalil membalas kenyataan ini di facebook isham jalil fadli dan bekas menteri-menteri PAS memang perlu bersedia untuk account kamu disiasat adakah benar bekas menteri-menteri PAS dan Fadli yaitu Ahmad Fadli akan disiasat apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati